Intro Halo semuanya, salam sejahtera kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kristianto di channel youtube ini Terpaman sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia Channel youtube ini bagaimanakah kabar teman-teman Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Jadi teman-teman pada kesempatan yang indah ini saya berada di kota Bujonegoro Provinsi Jawa Timur Dan tentunya masih masuk dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita Teman-teman saat ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat suatu peninggalan bersejarah Di kota Bujonegoro ini teman-teman Penasaran kan? Seperti biasa saya akan membalik kamera ini Dari kamera depan menuju ke kamera belakang Agar dapat menjawab rasa penasaran kalian semua para penonton setia channel youtube ini Oke teman-teman Pembalikan kamera dimulai dari sekarang Ya inilah suasana terkini pada hari minggu yang sangat ceria sekali Saya berada di alun-alun kota Bujonegoro yang sungguh luar biasa indah mempersona pemandangannya Wah luar biasa sekali pemandangannya Ditambah lagi suara hilir mudik kendaraan bermotor yang lalu lalang Kesana kemari menambah suasana di kota Bujonegoro ini amat sangat tentram dan damai Inilah teman-teman alun-alun kota Bujonegoro Yang tentunya luar biasa luar sekali teman-teman Terlihat disana itu adalah kantor pemerintah kabupaten Bujonegoro Jadi disanalah adalah markas dari kabupaten Bujonegoro itu sendiri berada teman-teman Wah luar biasa sekali bangunannya sangat tinggi sekali teman-teman Jikalau kita melihat bangunan yang sangat tinggi ini di kota Bujonegoro Ini kita semua harus memiliki cita-cita dan keinginan dan tekat yang sangat tinggi Demi masa depan kita semua teman-teman Dan sesuai dengan video kali ini Saya akan memperlihatkan suatu peninggalan bersejarah Yang ditemukan oleh warga di kabupaten Bujonegoro Pada sekitar tahun 1994 Di sungai Bengawan Solo teman-teman Peninggalan ini sangat begitu ikonik sekali Dan menjadi ikon dari alun-alun Bujonegoro Salah satunya karena nanti di slide berikutnya itu Saya akan mengajak kalian semua untuk melihat ikon yang lainnya teman-teman Jangan khawatir pokoknya di channel youtube ini itu beres banget deh Gitu teman-teman Selain menjadi daerah penghasil minyak bumi di Indonesia Kabupaten Bujonegoro ini sejak zaman kolonial Belanda Itu juga menjadi daerah penghasil karyu jati Berkualitas nomor satu di dunia Selain kabupaten Belora yang ada di provinsi Jawa Tengah Indonesia teman-teman Maka tak ayal pemerintah Kabupaten Bujonegoro Kalau itu masih dipimpin oleh Bapak Bupati Suyoto Menjadikan kayu jati yang melegenda ini Yang ditemukan di Bantaran Sungai Bengawan Suworo di Kecamatan Terucuk Pada tahun 1994 silam ini menjadi salah satu ikon alun-alun kota Bujonegoro Mengingat pada zaman kolonial Belanda dahulu teman-teman Dan itu di Kabupaten Bujonegoro terdapat kawasan hutan jati yang membentang dari Kecamatan Dander Itu punya hutan jati, Kecamatan Ngasem juga itu punya hutan jati Temayang itu juga punya hutan jati, Bubulan, Gondang, Sekar Dan kecamatan Kasiman juga punya kawasan hutan jati Dan beberapa kecamatan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Dikarenakan saya tidak hafal lama-lama kecamatannya teman-teman Harap dimaklumi Itu terdapat kawasan hutan jati yang berkualitas nomor satu di dunia Maka tak hayal Di Kabupaten Bujonegoro ini dulunya terdapat jalur kereta lori perhutani Yang dimiliki oleh perumperhutani KPH Bujonegoro Dan kereta lorinya itu tak lain dan tak bukan itu untuk Mengangkut Hasil bumi yang sangat begitu luar biasa Benilai mahal Di dunia yaitu kayu jati dan kemudian Di ekspor Ke seluruh penjuru dunia Inilah teman-teman Dari tadi Teman-teman Melihat suatu bentangan kayu yang sangat panjang ini Ini panjangnya itu sekitar 17 meter teman-teman Jika diukur dari ujung sana Menuju ke ujung sana Itu 17 meter panjangnya teman-teman Dan Puji Tuhan Kayu jati ini itu sudah berstatus Sedang budaya yang harus direstarikan oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia ini Agar anak cucu kita itu dapat mengerti dan dapat berguna bagi generasi penerus bangsa Indonesia nantinya Perlu kalian ketahui bahwasannya Kayu jati ini itu dinamakan oleh pemerintah setempat di kota Bujonegoro Itu sebagai Monumen bah balok Luar biasa bukan Ini Diameter dari kayu jati ini yang berbentuk seperti Lanjang ini teman-teman itu Diameternya 45 45 x 45 cm Luar biasa sekali dan Puji Tuhan Kayu jati ini yang diangkut Dari TPK Bujonegoro Karena kan ditemukan di daerah terucuk Nah di daerah terucuk itu kan ditaruh di TPK Bujonegoro Nah itu Dari TPK menuju ke alun-alun ini itu luar biasa sekali Semangat Gotor royong dari masyarakat di Kota Bujonegoro ini dalam mengangkut Kayu jati yang sangat panjang dan berat Ini teman-teman ini berat kalau saya mengangkat ini gak kuat teman-teman Terus tenang saja Jadi dibutuhkan semangat Gotor royong dari masyarakat setempat Untuk mengangkat Kayu jati ini pada tahun 2015 Silam Dari TPK menuju ke alun-alun Itu diangkat sekitar kurang lebih 50 orang Kalau saya baca Lebih rinci dari Penemuan kayu jati ini Dan latar belakang dari sejarah kayu jati ini Itu luar biasa sekali Dipekirakan Usia dari kayu jati ini itu ratusan tahun Itu perkiraan teman-teman Dan Saatnya saya akan mengajak kalian semua Setelah mereview kayu jati yang sangat sepetakurek ini Saya akan mengajak Kalian semua Untuk Melihat Ikon Dari alun-alun bujur goro ini yang lainnya Dan tentunya sangat bersejarah Di slide berikut ini Ya masih berada di Area alun-alun kota bujur goro Sesuai dengan janji saya teman-teman Saya akan memperlihatkan Suatu ikon Yang sangat luar biasa bersejarah Di kabupaten bujur goro ini Ya itu teman-teman Apa penasaran kan Makanya Tonton video ini itu sampai habis Agar dapat menjawab rasa penasaran kalian semua Para penonton setiap channel youtube ini Uh Suasananya disini sangat luar biasa Harmonis sekali Inilah bukti Bahwasannya masyarakat negara Tertinta kita Indonesia ini itu Sungguh Mengedepankan rasa kedamaian teman-teman Inilah Nilai Luhur bangsa Indonesia ini Yang harus kita restarikan Dan harus kita pelihara Supaya Bangsa ini menjadi Suatu bangsa yang besar Dan Suatu bangsa yang Mengedepankan nilai Perdamaian dunia Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Ataupun emak Monggo pak Di Kabupaten Bojonegoro Itu terdapat Gunung Pandan yang Berada di selatan Kabupaten Bojonegoro Itu Dahulu itu Merupakan Gunung berapi aktif Namun Saat ini Statusnya adalah Gunung api Non aktif teman-teman Gunung Pandan Itu yang Ketinggiannya itu 1000 MDPR Sekitar Dan di Kecamatan Gondang Itu dulunya Ditemukan Suatu Bongkahan Batu berbahan Andesit Yang sangat besar Sekali Menyerupai Semar Tokoh Wayang Jawa Yang sangat Regendaris Yaitu Bah Semar Inilah Teman-teman Itu Batu Semar Kalau Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Menyebutnya Dan Dia angkut Dari Kecamatan Gondang Menggunakan Truck trailer Pada tahun 2015 Silam Itu Ya mungkin Bersamaan Dengan kayu jati Yang berada di Ujung sana Tadi Teman-teman Nah inilah Watu Semar Yang sangat Ikonik Konon kabarnya Teman-teman Itu Menurut Cerita Rakyat Bahwasannya Watu Semar Ini Itu Adalah Batu Bekas Dari letusan Gunung Berapi Purba Yang Tak lain Dan tak bukan Adalah Gunung Pandan Sebagai Titik tertinggi Di Kabupaten Bojonegoro Itu Ya Konon Kabarnya Sih Begitulah Teman-teman Dan oleh Masyarakat setempat Juga Diyakini Batu Semar Ini Merupakan Situs Peninggalan Dari Eyang Gondro Sari Penguasa Daerah Gunung Pandan Yang Berada Di Kota Bojonegoro Luar biasa Sekali Ini Tinggi Banget Oleh Bapak Bupati Saat Itu Bapak Bupati Suyoto Ditaruh Tepat Persis Di Depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Ini Teman-teman Ditaruh Pas Persis Ini Dan Beliau Menuturkan Bawasannya Dengan Diretakannya Batu Ini Itu Melambangkan Masyarakat Di Kabupaten Bojonegoro Itu Harus Mempunyai Tekad Yang Kuat Dan Dedikasi Yang Tinggi Tentunya Karena Peletakannya Itu Secara Gotong Loyong Itu Kita Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Itu Harus Selalu Gotong Loyong Membangun Bangsa Indonesia Ini Dengan Semangat Yang Kuat Demi Kemajuan Bangsa Indonesia Tercinta Luar Biasa Sekali Prasasti Alami Yang Harus Kita Restartikan Oke Maman Tak Terasa Waktu Sudah Berjalan Kurang Lebih 10 Menit Lamanya Sudah Saatnya Saya Untuk Menutup Video Spesial Yang Saya Dokumentasikan Untuk Kalian Semua Khusus Bagi Warga Di Kabupaten Bojongoro Tercinta Ini Pesan Dari Saya Untuk Kalian Semua Tetap Terus Memiliki Tekad Yang Kuat Tetap Terus Gotong Loyong Bahu Membahu Untuk Membangun Bangsa Indonesia Ini Jauh Lebih Hari Jauh Lebih Hari Jauh Lebih Bagus Lagi Dan Tentunya Teman Teman Tetap Terus Terstarikan Jaga Budaya Bangsa Indonesia Ini Agar Nantinya Dapat Ditikmati Oleh Anak Jujuh Kita Sebagai Generasi Penerus Bangsa Indonesia Tetap Terus Semangat Setiap Saat Tetap Terus Jaga Kesehatan Tetap Terus Pas Di Jalan Keluarga Anda Menunggu Di Rumah Kalian Masing-masing Dan Jangan Lupa Untuk Berdoa Setiap Saat Karena Berdoa Salah Satu Cara Penghubung Diri Kita Kepada Tuhan Sang Pencipta Kita Oke Teman Saya Julius Konawer Kesianto Pada Akhirnya Dari Kota Bucur Goro Ini Melaporkan Untuk Kalian Semua Para Penonton Setiap Channel Youtube Ini Sekian Tuhan Yesus Memberkati Sampai 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 Sampai